Bukan hanya penyidik saja, tetapi juga ada. Otoritas Jasa Keuangan Papua mengumpulkan seluruh penyidik, Polda Papua, dan Kejaksaan Tinggi dalam rangka penanganan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan. Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian diminta berkoordinasi dengan OJK saat menangani perkara tindak pidana sektor jasa keuangan. Tujuannya kerjasama. Kerjasama koordinasi sebagai manifestasi dari nota kesepahaman yang kami punya antara OJK, OLRI, dan pihak Kejaksaan. Tujuannya menyamakan persepsi dan menyamakan frekuensi mengenai bagaimana pencegahan, pemberantasan, penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kita selalu koordinasi dari pihak keolisian di Papua itu juga sering berkunjung ke kita untuk menanyakan kasus atau penanganan seperti apa gitu juga. Dan kita juga sering dimintakan sebagai ahli juga dari Polda apabila ada tindak-tindak pidana perbankan yang mereka memintakan ahlinya. Jadi selama ini OJK sudah sering dilebatkan juga apa ya ketika ada terjadi perbankan? Kita selalu dimintakan sebagai ahli, bukan saksi, sering Polda memintakan sebagai ini. Sejak tahun 2011 hingga bulan April 2024, OJK telah menyelesaikan 119 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap P21. Terdiri dari 94 perkara perbankan, 5 perkara pasar modal, dan 20 perkara industri keuangan non-bank. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.